Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat Pembahasan kali ini yaitu tentang tes kemampuan verbal Yang terdiri dari analogi atau padan kata kemudian sinonim dan antonim Oke langsung saja kita mulai Yaitu dengan analogi atau padan kata Dan disini sudah ada soalnya yang pertama yaitu ada kata hangat Dan panas Jadi untuk mengerjakan ini kita tambahkan dengan kata agar menjadi suatu kalimat Nah disini hangat panas Kita tambahkan misalkan setelah hangat kemudian panas Jadi untuk yang A setelah gambar kemudian lengan Kan gak cocok berarti ini salah Kemudian yang B setelah menyengat kemudian cuaca Ini juga gak nyambung Setelah sejuk kemudian gerimis Ini juga kurang nyambung Kemudian yang D setelah mendung kemudian hujan Nah ini kemungkinan Yang E setelah dingin kemudian banjir Nah ini juga tidak terlalu nyambung Gak nyambung Berarti yang jawabannya yang nyambung Yang sesuai dengan hangat panas Analoginya yaitu mendung dan hujan Berarti yang D Kemudian yang nomor 2 disini ada kata apoteker dan obat gitu kan Seperti halnya yang nomor 1 kita tambahkan suatu kata akan menjadi suatu kalimat Jadi apoteker kita tambahkan misalkan disini menyiapkan gitu kan Jadi apoteker menyiapkan obat Jadi kata kuncinya menyiapkan ya Yang A disini ada montir rusak Montir menyiapkan rusak Ini juga salah Kemudian psikiater menyiapkan ide Ini juga tidak benar Kemudian yang C pesawat menyiapkan laut Nah ini tidak ada hubungannya Yang D ini koki menyiapkan masakan Nah ini kemungkinan benar Kita lihat dulu yang E Petani menyiapkan suntikan Nah ini juga tidak benar Jadi jawabannya Analogi dari apoteker Dengan obat Yaitu koki masakan Oke kita lanjut lagi Soal yang berikutnya Soal nomor 3 Nah disini sudah ada kata Sebra ya Maksudnya kuda Dan zebra Kata kuncinya disini Kita buat kata kuncinya Kuda zebra ini kan Hewan atau binatang Nah kita lihat disini jawabannya Pilihannya Yang hewan atau binatang mana Tentunya disini kan yang Ayam kelinci sama buaya kadal Yang lainnya ini Salah Nah tetapi kita lihat Ini ada dua pilihan Ayam kelinci Disini buaya kadal Kita lihat lagi Kuda dan zebra ini kan Cenderung Sama ya Hampir mirip Dengan Mempunyai sama-sama kakinya 4 Nah kita lihat Ayam kakinya berapa Kakinya 2 ayam Kelinci kakinya 4 Berarti ini salah Berarti disini Buaya kakinya 4 Kadal juga kakinya 4 kan Nah ini jawabannya berarti C Oke Lanjut lagi soal yang nomor 4 Ada kata Kertas buku Nah disini Ini kita Tambahkan katanya menjadi Tambahkan kata kuncinya Bagian Berarti Kertas Bagian dari buku Gitu kan Kita lihat disini yang Gambar Bagian dari lengan Tentunya ini Tidak pas Atau salah Kemudian Koran Bagian dari tangan Ini Salah Yang C Kuku Bagian dari jari Nah ini masih Kemungkinan benar dulu Kita lihat Jawaban yang lain Pensil Bagian dari tangan Ini salah Piring Bagian dari sabun Ini salah Berarti jawabannya Kuku Jari Oke Kita lanjut lagi Soal yang berikutnya Soal nomor 5 Disini ada Belajar Dan kata pandai Belajar Biar Pandai Gitu kan Supaya pandai Belajar supaya pandai Minum Eh makan Yang A ini Makan Supaya minum Nah ini Tidak tepat Tidur Supaya malam Itu Kan juga gak ini Kecuali ini dibalik nih Malam Untuk tidur Kemudian disini Hemat Dan kaya Hemat Supaya kaya Nah ini kemudian benar Tinggi Supaya pendek Ini tidak benar Kemudian Lapar Supaya Kenyang Nah ini tidak Benar juga Berarti Jawabannya Yang C Oke Lanjut Disinonim Yang pertama Yaitu Otodidak Tentunya kita Sering mendengar Kata Otodidak Otodidak Itu artinya Belajar sendiri Tanpa guru Jadi Pilihan yang disini A Rehabilitasi B Pendidikan luar biasa C Cara belajar Siswa aktif D Maju dengan Belajar sendiri Dan E Cara mengajar anak Tentunya Ini jawabannya Yang D Karena yang lainnya Tidak Sama Tidak ada Hubungannya Dengan Otodidak Tidak ada Kesamaan Artinya Lanjut Lagi Soal yang Kedua Amputasi Ini juga Sering kita Dengar Kata Amputasi Amputasi Itu Artinya Adalah Pemotongan Bagian Tubuh Jadi Yang Mempunyai Kesamaan Arti Yaitu Yang A Pengecilan Tentu Bukan Yang B Pemendekan Bukan C Pemotongan Nah ini Karena Pemampatan Pengurangan Ini juga Bukan Jadi Jawabannya C Pemotongan Amputasi Itu Lanjut Lagi Soal Yang Berikutnya Soal Nomor Tiga Efeksi Efeksi Itu Artinya Kasih sayang Jadi Dari jawaban Disini A Tanpa Luka B Terluka C Kasih sayang D Ternyata E Tidak Berakibat Jadi Jawabannya Kasih sayang Itu Yang C Yang Nomor Empat Statis 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 Itu Artinya Dalam Keadaan Diam Jadi Yang Mempunyai Kesamaan Arti Dari Pilihan Disini Yaitu A Berkembang B Dinamis C Tidak Berubah D D Lambat E Mundur Berarti Kalau Statis Tadi Dalam Keadaan Diam Berarti Ini Tidak Berubah Jawabannya Yang C Oke Lanjut Lagi Soal Yang Nomor 5 Nomor 5 Ini Prospek Jadi Prospek Itu Artinya Kemungkinan Atau Harapan Jadi Dari Pilihan ABCDE Ini Yang Sama Artinya Yaitu Yang E Harapan Karena Prospek Artinya Kemungkinan Atau Harapan Oke Lanjut Di Antonim Antonim Artinya Adalah Lawan Kata Soal Yang Pertama Yaitu Elastis Elastis Artinya Mudah Sekali Kebentuk Asal Atau Lentur Itu Arti Elastis Jadi Dari Pilihan Disini Yang Lawan Katanya Yaitu Dari Lentur Atau Mudah Sekali Kebentuk Asal Lawan Katanya A Mudah Patah Itu Tentu Bukan B Empuk Juga Bukan C Kaku Nah Ini Kemungkinan Kaku D Kuat Ini Bukan E Lentur Lentur Ini Persamaan Kata Atau Sinonim Sedangkan Disini Kan Yang Ditanya Antonim Jadi Jawabannya Yang Kaku Ini Yang C Lanjut Soal Nomor 2 Tiruan Tiruan Itu Artinya Tidak Asli Jadi Lawan Katanya Yaitu Asli Pilihan Yang Pertama A Adalah Original B Modifikasi C Imitasi D Motif E Baku Berarti Yang Asli Kan Original Kan Lawan Kata Dari Tiruan Tadi Kan Tidak Asli Original Itu Artinya Asli Berarti Jawabannya Yang A Oke Lanjut Soal Nomor Tiga Nomor Tiga Itu Soalnya Adalah Modern Modern Itu Artinya Kan Mutakir Terbaru Jadi Dari Pilihan ABCDE Disini Yang Lawannya Dari Terbaru Atau Mutakir Yang A Baru Baru Ini Sinonim Bukan Antonim B Baka Ini Juga Bukan C Canggih Canggih Juga Bukan D Tradisional Ini Juga Bukan Berarti Kan Kalau Ini Kuno Kuno Itu Terdahulu Artinya Berarti Lawan Kata Dari Modern Berarti Kuno Berarti Jawabannya E Lanjut Nomor Empat Aktual Aktual Yaitu Artinya Benar-benar Ada Atau Sesungguhnya Atau Baru Saja Terjadi Itu Aktual Jadi Lawan Katanya Atau Antonimnya Itu A Terkini B Kadaluarsa C Masa Depan D Baru E Ada Aktual Tadi Kan Baru Saja Terjadi Berarti Lawan Katanya Atau Antonimnya Itu Kan Belum Terjadi Kalau Belum Terjadi Itu Masa Depan Kan Nah Ini Masa Depan Berarti C Kalau Di Masa Depan Itu Kan Belum Terjadi Lanjut Lagi Soal Yang Nomor Lima Monoton Nah Ini Soal Nomor Lima Ini Monoton Tentunya Kita Juga Sering Mendengar Kata Ini Monoton Monoton Artinya Berulang Ulang Selalu Sama Itu Terus Nah Ini Kita Cari Antonimnya Atau Lawan Katanya Pilihannya Yang Pertama A Berselang Seling Berselang Seling Ini Juga Bukan Kalau Selang Seling Terus Nanti Jadinya Tetap Monoton Juga Kemudian B Bergerak Ini Juga Bukan C Terus Menerus Nah Itu Artinya Sinonimnya Ini Sama Bukan B Berubah Berubah Tadi Kalau Itu Berulang Ulang Atau Selalu Sama Ini Berubah Berubah Ini Jawabannya D Tentunya Kalau Berulang Ulang E Sinonimnya Oke Itulah Tes Kemampuan Verbal Yang Sering Keluar Baik Itu Di Tes Kemampuan Untuk Masuk Ke Instasi Perusahaan Ataupun Ke JPNS Atau TNI Porli Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh TNI